Pemirsa seorang sopir taksi di Badung, Bali, memeras dan mengancam dua wanita negara asing menggunakan senjata tajam. Aksi nekat pelaku membuat kedua penumpangnya itu panik dan histeris meminta pertolongan. Rekaman perdebatan antara sopir taksi dengan dua penumpang wanita warga negara asing yang diperkirakan terjadi di kawasan Seminyak Kota, Badung, kini viral. Keributan terjadi setelah sopir taksi meminta ongkos terlebih dahulu sebelum mengantarkan kedua WNA. Saat kejadian pelaku meminta 50 dolar atau sekitar 775 ribu rupiah kepada korbannya. Sementara kedua korban hanya mau memberikan ongkos 50 ribu rupiah saja. Dari rekaman percakapan korban mengancam akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Mendengar penolakan dari sopir, kedua korban berteriak agar dibiarkan keluar dari taksi. Namun karena tidak ada kesepakatan, sopir enggan membiarkan kedua WNA keluar dari mobilnya dan terus mencoba bernegosiasi untuk meminta sejumlah uang. Bahkan aksi nekat selanjutnya, sopir taksi sempat mengeluarkan senjata tajam dan mengancam melukai dua WNA. Akibat pengancaman itu, dua WNA terdengar berteriak histeris dan minta tolong. Dari Badung, Bali, Bagus Alip, Ainyus melaporkan.